Intro Pernikahan pasangan kekasih di Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat ini ramah diperbincangkan di sosial media pasalnya calon istri meminta mahar kain kafan di hari pernikahannya Intro Pasangan pengantin yang sedang viral di TikTok itu adalah HPP dan Baik Sri Ratna Wahyuningsi Usia keduanya sudah tidak muda lagi HPP berusia 47 tahun sedangkan calon istri Baik Sri Ratna Wahyuningsi berusia 45 tahun Kisahnya bermula dari permintaan pengantin perempuan yang aneh Biasanya mempelai perempuan meminta mahar seperangkat alat sholat tapi berbeda dengan wanita di Lombok, Tengah ini Pengantin wanita meminta calon suaminya memberikan mahar pernikahan berupa kain kafan Mempelai pria pun kaget saat mendengar permintaan aneh dari calon istri tercinta Apa alasan pengantin wanita meminta mahar seperangkat kain kafan? Dikutip dari Tribun Sumsel, pernikahan pasangan pengantin tersempur diketahui terjadi di perapin Lombok, Tengah Peningkahan ini dinilai tak biasa, sebab biasanya mahar yang diberikan biasanya berupa emas atau uang Berita ini viral beredar di TikTok Akun adpanggilaku underscore panda memperlihatkan momen pasangan pengantin di Lombok, Tengah ini melangsungkan pernikahannya dengan mahar kain kafan Tak hanya bermahar seperangkat kain kafan, pasangan tersebut juga menyertakan uang 2,5 juta rupiah Sontak pasangan pengantin ini pun viral di media sosial, tantaran mahar mereka yang dinilai unik Ternyata si mempelai pria mengaku jika seperangkat kain kafan dan alat kematian berdasarkan keinginan mempelai wanita sendiri Sementara pengantin wanita menjelaskan bahwa mahar yang ditawarkan sang pengantin pria merupakan hanya kesenangan dunia Menurutnya yang pasti dibutuhkan dan dibawa saat mati ialah kain kafan Haji Mohamad Habib PSPD bin Haji Abdul Mohit Saya nikahkan saudara dengan baik Sri Ratna Wahyu Ningsih binti Haji Laluan Awad Harta Dengan mas Kawin seperangkat kain kafan dan uang 2,580,000 rupiah di bayar tunai Yang terima nikahnya baik Sri Ratna Wahyu Ningsih binti Selamat Harta dengan mas Kawin seperangkat kain kafan dan uang 2,580,000 rupiah di bayar tunai Untuk berita selengkapnya teman-teman bisa cek langsung di website bangkapos di bangkapos.com dan posbelitung.com